Belakangan ini, nama Fena Melinda menjadi solotan publik setelah jadi korban KDRT dari suaminya Ferry Irawan. Fena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Polres Kediri, Jawa Timur atas dugaan kasus KDRT pada minggu 8 Januari 2023. Kejadian tersebut diduga karena Fena Melinda dan Ferry Irawan terlibat cekcok di salah satu hotel di wilayah Kediri, Jawa Timur. Moto informasi selengkapnya disaksikan di FemmenFem. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Di Ketawi, polisi sudah memeriksa 4 saksi terkait kasus tersebut. Pena Melinda jadi korban KDRT Ferry Irawan baru-baru ini, istri Ivan Fadila malah disebut sindir ibu Ndaferro Bramasta tersebut. Hal itu berawal dari postingan Sarni di akun Instagram pribadinya pada Senin 9 Januari 2023. Dalam unggahannya, Sarni membagikan sebuah foto romantis bersama sang suami Ivan Fadila. Pada foto tersebut, Sarni dan Ivan tampak sedang berlibur ke luar negeri. Bahkan keduanya menyempatkan berfoto mesra di tengah jalanan luar negeri. Pasalnya, Sarni terlihat memeluk mesra Ivan Fadila penuh sayang di jalanan. Namun, caption foto Sarni justru jadi sorotan sampai disebut sindir Fena Melinda yang baru saja jadi korban KDRT. Pasalnya, Sarni tunjukkan rasa sayang dan cintanya untuk Ivan Fadila dengan menyinggung soal artis. Sontak netizen langsung beri peringatan keras pada Sarni gegara postingannya. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube, Bang Ajar, Masin Post News Video, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax